Intro Halo sobat setir, selamat datang di setir kanan Kembali lagi sama gue Narendra Dan kali ini gue lagi ada di Spark buat menghadiri undangan dari Suzuki Untuk ngeliat si XL7 Hybrid secara langsung Wah gokil banget Nah di video kali ini gue mau kasih tau ke sobat setir semua 10 hal baru yang ada di XL7 Hybrid So dari penasaran, yuk ikutin video ini sampai habis Let's go Nah sobat setir, langsung aja kita mulai dari si poin pertamanya Yaitu di bagian eksterior Nah poin pertama yang berubah di XL7 ini adalah di bagian grillnya nih Kalau dulu sobat setir ingat, dia memiliki aksen yang chrome-chrome gitu Sekarang dia full warna hitam Wah, ya atasnya ini plastik Di sini juga menggunakan bahan plastik semua Tapi yang di bagian tengah, ini dia beda nih Karena bagian atas dan bagian bawah ini menggunakan cat doff gitu Tapi kalau ini dia lebih glossy Gitu sobat setir Keren banget Nah selain itu juga Sama seperti XL7 yang sebelumnya Dia juga sudah menggunakan desain lampu yang menggunakan LED nih sobat setir Untuk lampunya sudah LED Untuk lampu sennya menggunakan halogen Tapi di sini terdapat DRL nih sobat setir Gitu Nah kalau kita turun ke bawah Untuk desain bampernya sendiri Senada dengan Gaya mobilnya yang dimana dia merupakan sebuah crossover Jadi di sini menggunakan cladding-cladding gitu Serta di bawahnya juga ada grillnya Serta di sini terdapat fog lamp Fog lamp halogen nih Keren banget nih Kalau gitu kita geser ke samping yuk Let's go Nah bergeser ke samping nih Di sini terdapat poin kedua hal baru yang ada di XL7 Yaitu adalah si velgnya Velgnya sebenarnya desainnya masih sama dengan XL7 sebelumnya Tapi sekarang finish colornya berbeda Ini kayak warna hitam Tapi dibilang hitam juga enggak Dia lebih kayak ke gunmetal gitu sih sobat setir Manis banget Dibalut dengan bandun lop Berukuran 19560 ring 16 Wah keren banget ya Lanjut lagi nih sobat setir Hal baru yang ada di XL7 di bagian samping ini adalah Poin ketiga Poin ketiganya itu si spionnya Sekarang spionnya Spionnya sih memang dia berwarna hitam ya Di varian sebelumnya juga berwarna hitam Tapi bedanya sekarang dia udah auto detract nih Jadi dia bisa ngelipat dan menutup secara otomatis Gitu sobat setir Dan ada satu poin lagi Di bagian atas Nih kalau sobat setir intip di bagian atas Sekarang dia udah pake short pull antena gitu tuh Itu adalah poin keempat Nah secara overall Kalau kita lihat dari samping Sebenarnya dia emang keliatan Crossover banget ya Dengan adanya Kledding-kledding di bagian bawah Serta disini juga udah pake Kills entry nih sobat setir Mobil ini juga sudah memiliki roof rail nih Balik lagi menekankan kesan si crossovernya Nah sobat setir Untuk dimensinya sendiri Mobil ini memiliki panjang di 4550mm Lebarnya di 1775mm Dan tingginya di 1710mm Nah yang keren lagi Dia juga punya ground clearance yang tinggi di 200mm Keren banget Nah sobat setir Bergeser ke bagian belakang Disini terdapat poin kelima Perubahan yang ada di XL7 Yaitu si aksen-aksen Atau garnish-garnish chrome Di bagian sini nih sobat setir Di bagian atas terdapat Garnish chrome Dan di bagian bawah nih Di plat nomor juga terdapat Garnish-garnish chrome gitu Nah selain itu Ada lagi poin ke enam Poin ke enamnya itu adalah Si emblem hybrid Nah si emblem hybrid ini baru Karena XL7 varian sebelum yang ini kan Belum hybrid Sekarang udah hybrid Makanya dia ada emblem baru disitu Dan untuk emblem alphanya Ini juga berbeda nih sobat setir sekarang Emblem alphanya ini Memiliki font yang baru Gitu Keren banget Sebenarnya secara overall Di bagian belakang itu Kurang lebih Masih sama Terdapat spoiler Terdapat High mount stop lamp juga Defogger Wiper Dan untuk lampunya Dia udah LED Kecuali di bagian Lampu sen Lampu sennya menggunakan Halogen Nah ini LED nya juga manis banget Karena disini terdapat Semacam LED strips gitu Di bagian sini Jadi kalo lagi malem Dia manis banget Keliatannya sobat setir Untuk bumper nya sendiri Juga dia senada Dengan gaya crossover nya Serta disini terdapat Sensor parkir Dan ada si reflektor Keren banget Kalo gitu kita ingin tip Di bagian mesinnya yuk Let's go Nah sobat setir Ngebahas masalah mesin Mesinnya dia sharing nih Dengan R3 kurang lebih Jadi menggunakan K15B Mesin yang sama juga Sama yang digunakan di Jimny 1500 cc 4 silinder Menghasilkan tenaga di 104,7 PS Dan torsinya di 138 juta meter Nah tapi yang menjadi Perbeda atau hal barunya Alias poin ke 7 Hal baru yang ada di XL7 Adalah si sistem hybrid nya Jadi sekarang si K15B ini Dikawinkan lagi dengan ISG Dan dikawinkan juga dengan Sebuah baterai Nah baterai nya itu Menggunakan jenis baterai Lithium Ion Yang memiliki kapasitas Di kurang lebih 10Ah Atau 10Ah gitu Sobat setir Jadi sekarang dia jadi Diklaim Suzuki ngeklaim Kalo mobil ini akan jadi Jauh lebih irit gitu Nah dia itu adalah sistem Mild hybrid Yang sebenernya berbeda nih Dengan hybrid-hybrid yang lain Dia itu sama dengan Si saudara nya Yaitu R3 Jadi sebagai support Buat si mesin nya gitu Kurang lebih nya Keren banget nih Sobat setir Kalo gitu kita intip Ke bagian interior nya lho Let's go Nah sobat setir Sekarang kita udah ada Di bagian dalem nya nih Bagian interior nya Dari si Suzuki XL7 ini Gitu Nah Poin ke delapan Yang ada di mobil ini Adalah si Cermin nya Atau spion tengah nya nih Sobat setir Karena spion tengah nya ini Itu bisa jadi Cermin biasa Tapi kalo ditekan Dia bisa jadi Layar Yang canggih nih Coba kita nyalain dulu Oke Nah Ini nyala nih Dia sekarang di display Suzuki Dan kameranya dia Enggal nya macam-macam nih Sobat setir Jadi bisa depan Bisa belakang juga Ini bisa di switch nih Ini ke belakang Ini ke bagian depan nih Nah Terus juga sobat setir Ke bagian depan Dia ngambilnya dari Kamera yang ada di bagian sini nih Sobat setir Tuh Gitu Nah Selain di cermin ini Ada poin ke sembilan Yaitu MID nya Karena sekarang dia udah ada Sistem hybrid Maka disini ada MID Poin ke sepuluh nya Adalah si cruise control nya Sobat setir Jadi sekarang XL7 ini Udah punya sistem cruise control Yang ada di bagian kanan sini Jadi Untuk berkendaranya Di tol nya jadi Jauh lebih enak Lebih mudah juga Sobat setir Selain itu Secara overall Si dashboard nya menurut gue Memiliki desain yang Kurang lebih mirip-mirip nih Sama XL7 sebelumnya Canggih banget Tetep Kelihatan clean banget Gitu ya Untuk head unit nya sendiri Dia juga udah support Bluetooth Kalau untuk AC nya juga Sudah digital Di bawah sini Terdapat cup holder Yang ada AC nya nih Ventilasi AC Lucu juga Jadi bisa dinginin minuman Dan untuk unit yang ini Itu menggunakan Manual transmission nih Jadi ada Dua opsi Untuk XL7 Ada 5 speed manual transmission Dan ada 4 speed automatic Gitu Ini lucu banget ya Ih seru banget Oke sobat setir Abis ini gue bakal nyobain Kami setir kanan Bakal nyobain langsung Rasa berkendaranya Dari si XL7 Hybrid Let's go Oke sobat setir Kali ini setir kanan Mendapatkan kesempatan Untuk cobain langsung Si XL7 Hybrid nih Kita mulai dari posisi duduknya dulu Posisi duduknya menurut gue Oke banget Dapet pengaturan Naik turun juga Joknya maju mundur Secara manual Serta setirnya juga bisa Tilt Jadi menurut gue Bisa menyesuaikan Dengan posisi duduknya Nah sekarang kita muter Kita nyobainnya Di dalam area spark Jadi sebenarnya tempatnya Terbatas nih sobat setir Langsung aja Wah depan lagi kosong Emang disuruh Coba akselerasi Kita cobain ya Oke Wah akselerasinya sih Lumayan nih sobat setir Nah kalau ini Kita puter balik nih Disini Wah sebenarnya Oke banget sih Kita coba zigzag dikit deh Buat ngembain handling Wow Oke sih Rasa setirnya tuh Direct banget sobat setir Menurut gue Jadi Dari segi handlingnya Menurut gue direct Memang gak sesporty itu Karena memang bukan Sebuah mobil sport Sebuah mobil keluarga Crossover Jadi menurut gue Oke banget Ini cukup nih Lalu Untuk urusan Road noise nya nih Road noise nya Karena kita lagi jalani Paving block Sebenarnya sedikit Kedengeran sih suara Geruduk 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 Tapi sebenarnya Gak begitu mengganggu Sobat setir Visibilitas nya juga oke Kacanya gede-gede Oke banget Dan lagi juga Di bagian spion tengah ini Spion nya udah canggih E-mirror Yang with touch screen ini Jadi bisa ganti-ganti Point of view Ini sekarang lagi ngeliat ke belakang Kalau misalkan gue switch Kameranya Bisa ngeliat Kedepan Oh canggih banget Lanjut lagi Di depan ini Ada sebuah ramp tempat nanjak ini kayaknya buat menguji kemampuan menanjaknya si XL7 nih sobat setir tuh ada tulisannya tuh sobat setir anti mundur saat tanjakan masa sih? nah dikita buktikan kita tahan dulu ini posisi nanjak gue lepas ramp ya, kira-kira mundur apa enggak wah emang beneran gak mundur sobat setir, dan dia kan juga ada ISG nya ya jadi seharusnya bisa men-support si mobil, si support si mesinnya untuk ininya nih, akselerasi ya, coba kita tes sedikit wah gak berasa sih sobat setir, gak berasa berat buat bawa si XL7 ini di tanjakan oke banget nah abis itu di bagian sana di bagian sisi lain itu terdapat sebuah kayak semacam speed bump gitu atau polisi tidur kita cobain aja untuk lewatin si polisi tidur itu kira-kira rasa bantingannya gimana nih sobat setir kita cobain di depan ada polisi tidur kita cobain kira-kira bantingannya gimana nih oh wow oke dia lumayan sedikit stiff, lumayan sedikit keras karena memang tadi kan kita udah cobain untuk zigzagnya handlingnya oke jadi suspensi yang lumayan stiff dan keras ini memang untuk mendukung si handlingnya yang jauh lebih baik gitu sobat setir oke sih, kalau menurut gue XL7 Hybrid ini dan tadi gue udah sempat bahas tadi kan unitnya dalam keadaan mati gue udah sempat ngebahas tentang si MID-nya nih sobat setir jadi untuk MID-nya sendiri dia tuh menampilkan energi dari mobil ini nih transfernya kemana kayak ini contoh nih sobat setir bisa lihat disitu dia posisinya lagi menggunakan engine untuk ke roda depan gitu dia juga terdapat info grafis posisi baterainya sekarang lagi berapa dia di 2 nih baterainya nih sobat setir oke kosong lagi kita tarik lagi kali ya coba ya asik ternyata asik banget nih gue XL7 suka gue asik banget sih tuh gogiel nah, jadi si Suzuki XL7 Hybrid ini cocok banget nih bisa jadi solusi buat sobat setir semua yang suka berpetualang karena sensasi berkendara yang berbeda lebih bertenaga dan ramah lingkungan selain itu juga cocok untuk sobat setir yang sudah berkeluarga yang ingin coba pindah ke mobil hybrid mobil ini bisa jadi salah satu pilihan karena harganya cukup murah di kelasnya mantapong oke sobat setir wow seru banget bawa XL7 jadi untuk pilihan warnanya sendiri nah, untuk warnanya ada New Savannah Ivory dia two tone color kemudian ada sunrise orange with black ada white with black dan yang terakhir ada cool black wah, keren dan untuk harganya mulai dari varian non-hybrid ada XL7 Zeta manual transmission di 256 juta 100 ribu rupiah kemudian ada XL7 Zeta automatic transmission di 267 juta 100 ribu rupiah nah, kemudian ada yang hybrid nih XL7 Beta Hybrid manual transmission di 283 juta 900 ribu rupiah kemudian ada yang XL7 Beta Hybrid automatic transmission di 294 juta 900 ribu rupiah nah, untuk trim tertingginya ada XL7 Alpha Hybrid manual transmission di 293 juta 900 ribu rupiah dan yang terakhir New XL7 Alpha Hybrid automatic transmission di 304 juta 900 ribu rupiah nah, sobat setir jadi kan kita sama-sama tahu nih kalau XL7 ini kan memiliki rival atau lawan-lawannya nih di pasar market Indonesia tuh ada kayak BRV ada juga Terios ada Rush juga nah, dengan si Suzuki membawa XL7 Hybrid ini kalau menurut gue sih jadi jauh lebih seru lagi nih pertarungan di kelas si XL7 ini gitu, sobat setir satu hal yang gue suka tentang mobil ini tentunya adalah sistem hybridnya karena sistem hybridnya ini dapat ngebantu untuk akselerasi mobil yang lebih baik selain itu juga untuk keiritannya tentunya, sobat setir oke deh, kalau gitu jangan lupa untuk klik like komen, dan subscribe serta follow Instagram dan TikTok kami di at setir kanan underscore official gue Narendra sampai bertemu di video selanjutnya salam setir kanan